PSM Makassar gagal meraih kemenangan atas tim wakil Vietnam, Haipong FC, setelah hanya bermain imbang 1-1. Bertanding di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis 30 November 2023. Malam waktu Indonesia Barat, PSM mencoba langsung menekan di awal babak pertama, namun hal itu dilakukan hanya kurang dari 10 menit. Setelahnya Haipong yang lebih banyak menguasai bola, tercatat PSM hanya menguasai bola 26 persen, berbanding 74 persen milik Haipong dan hanya memiliki satu peluang berbahaya. Sementara, Haipong juga sanggup melepaskan 5 tembakan, meski tidak ada yang mengarah ke gawang PSM, tak ada gol yang tercipta di babak pertama. Di babak kedua, Juku Eja mulai meningkatkan agresifitas, sayangnya. PSM tertinggal lebih dulu dari Haipong lewat gol yang dicetak oleh Lukau pada menit 74, beruntung, Yaakob Sayuri menjadi penyelamat bagi PSM Makassar melalui golnya di menit 77, skor 1-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Dengan hasil ini, PSM masih tertahan di peringkat ketiga dengan 7 poin dari 5 laga, sama dengan poin Haipong di urutan kedua. PSM Makassar dipastikan gagal melaju ke semifinal AFC Cup 2023 zona ASEAN, baik sebagai juara grup ataupun menjadi satu tim runner-up terbaik. Meski menyisakan satu pertandingan, poin maksimal PSM tak mampu mengejar runner-up terbaik dari grup F, yakni penompen crown dengan koleksi 12 poin dari 5 laga yang dijalani. Begitupun dengan Bali United dipastikan gagal, meski Bali United menang di laga terakhir melawan Trengganu dan Central Coast Mariner skala dari Stalian Laguna, kemudian memiliki poin yang sama 10, Bali tak mampu mengejar selisih gol, untuk menjadi juara grup seperti diketahui, juara dari 3 grup dan 1 runner-up terbaik dari 3 grup berhak ke semifinal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.